Pendekar macu keranjang, jilip 17. Sing-sing-sing. Dua sinar kecil menyambar ke arah dua orang kakek itu, mengeluarkan suara berdesing nyaring, terutama sekali jarum-jarum yang dilepas oleh tong kiki ke arah tung hek KWI, yang lebih kuat daripada jarum-jarum makim liang menyambar ke arah pak KWI Ong. Akan tetapi dua orang kakek itu sama sekali tak mengelak atau menangkis. Jarum-jarum yang mengenai kulit tubuh mereka rontok semua, kemudian sambil tersenyum mengejek mereka menyapu rontok jarum-jarum yang menancap di pakaian mereka. Tentu saja dua orang wanita itu terkejut bukan kepalang. Melihat ini, siang KWI Ong dan KWI Ong sudah memberi aba-aba dan 20 orang pembantu mereka itu langsung menerjang maju, menggerakkan senjata mereka mengeroyok dua orang kakek tua rontok itu. Terdengar pak KWI Ong tertawa-tawa lantas kedua orang kakek itu pun bangkit berdiri dan menyambut pengeroyokan itu. Sepak terjang dua orang kakek itu hebat bukan kepalang. Mereka tidak memegang senjata, hanya menggunakan kedua lengan mereka dan kedua kaki mereka, menghadapi keroyokan orang-orang yang bersenjata tajam. Namun, karena kedua lengan dan kaki mereka itu kebal dan sanggup menangkis senjata-senjata lawan, bahkan bila mana tubuh mereka terkena tusukan maka senjata tajam yang datang bagaikan hujan senjata itu segera mental bahkan ada yang patah, maka terjadilah kepanikan di antara para pengeroyok. Dua orang kakek itu hanya mengelak kalau dua pasang suami istri itu yang menyerang, baik dengan senjata maupun dengan tangan mereka karena dua pasang suami istri ini merupakan orang-orang yang serangannya amat berbahaya. Para penduduk dusun yang tidak tahu apa-apa, sekarang ada pula yang ikut mengeroyok. Mereka tidak mengenal orang-orang yang berkelahi, akan tetapi melihat betapa dua orang kakek tua itu tadi selain membunuh dua ekor anjing mereka, juga minum darah anjing dan makan dagingnya secara mentah-mentah, tentu saja mereka lalu condong untuk berpihak kepada 24 orang yang mengeroyok dua orang kakek itu. Mereka menganggap bahwa dua orang kakek itu tentu merupakan iblis-iblis jahat, adapun 24 orang itu adalah orang-orang gagah yang menentang kejahatan. Maka, tanpa diminta, ada beberapa orang penduduk yang merasa kuat cepat mengambil senjata dan ikut pula mengeroyok. Melihat betapa semua pengeroyoknya berkelahi secara mati-matian, mengeroyok mereka bagaikan segerombolan anjing-anjing serigala kelaparan, dua orang datu kaum sesat itu menjadi marah sekali. Pak KWI Ong mengeluarkan suara tawa bergelak dan tahu-tahu dia sudah menangkap dua orang pengeroyok dan membanting mereka. Terdengar bunyi keras dan kepala dua orang itu pecah berantakan, darah berhamburan bersama otak mereka. Juga Tung Hek KWI mengeluarkan suara menggereng laksana seekor binatang buas dan seperti yang dilakukan Pak KWI Ong, dia pun berhasil menangkap dua orang pengeroyok dan membanting mereka sehingga tubuh mereka remuk. Melihat ini, dua pasangan suami istri itu menjadi marah sekali. Dengan apa-apa mereka memberi semangat, bahkan mereka memergunakan pedang untuk melakukan serangan dengan gencar, dibantu oleh para teman mereka. Tetapi dua orang kakek itu memang memiliki kesaktian yang jauh melampaui kepandayan mereka. Mereka berdua mengamuk dan dalam waktu singkat saja, masing-masing sudah menewaskan dua orang anak buah gerombolan dan dua orang penduduk yang ikut-ikutan mengeroyok. Melihat ini, kembali dua pasangan suami istri itu mengeluarkan aba-aba untuk memberi semangat. Akan tetapi sia-sia saja, sekarang teman-teman mereka sudah menjadi gentar menghadapi dua orang kakek sakti itu. Apalagi sesudah siang kean leng terhuyung oleh tendangan Pak KWI Ong, ada pun tulang lengan kiri tong cikip patah ketika ditangkis oleh Tung He KWI, mereka semua menjadi semakin panik dan akhirnya, sisa para pengeroyok itu melarikan diri tanpa dapat dicegah lagi. Mereka meninggalkan paling sedikit mayat enam orang kawan mereka. Yang terluka ikut pula melarikan diri. Terpaksa dua pasang suami istri itu pun harus melarikan diri apabila mereka tidak ingin tewas di tangan dua orang raja datuk sesat itu. Pak KWI Ong dan Tung He KWI mengamuk terus. Karena dua pasang suami istri beserta teman-teman mereka telah melarikan diri ke dalam gelap, dua orang kakek itu mengamuk kepada orang-orang dusun yang mereka anggap telah membantu musuh-musuh mereka. Selakalah para penghuni dusun yang tidak sempat melarikan diri. Mereka diseret keluar lantas di banting remuk, tidak peduli laki-laki perempuan atau kanak-kanak. Juga dua orang kakek itu tidak melewakan rumah keluarga Cupak San. Dengan sebuah tendangan mereka menjebol daun pintu dan sambil tertawa-tawa, Pak KWI Ong memasuki rumah itu, diikuti oleh Tung He KWI. Kedua lengan tangan mereka telah penuh berlepotan darah. Ketika itu Cupak San dan istrinya sedang memeluk bilian yang baru berusia kurang lebih sembilan tahun. Suami istri ini menggigil ketakutan mendengar suara perkelahian di luar itu, mendengar jeritan-jeritan kematian mereka yang menjadi korban. Akan tetapi bilian tidak terlihat takut, bahkan merasa penasaran sekali. Tadi dia hendak menonton keluar, akan tetapi segera dipeluk dengan erat oleh ayah dan ibunya yang tidak memperkenankan dia keluar. Kini mereka sudah bersembunyi di dalam kamar dan malah dia dipeluk oleh dua orang, dipegangi agar jangan keluar. Aku harus melihat keluar kata bilian berkali-kali. Jangan, jangan, ada orang-orang jahat seperti iblis sedang mengamuk di luar. Mereka membunuhi orang-orang dusun Cupak San berkata dengan suara gemetar dan istrinya menangis dengan menahan suara tangisnya. Kalau begitu aku justru harus keluar, membantu orang-orang untuk melawan penjahat-penjahat itu. Memang bilian memiliki watak yang keras dan berani, tabah karena gemblengan suhu dan subonya. Malam itu kebetulan suhu dan subonya tidak datang karena baru kemarin malam mereka datang dan melatihnya ilmu silat sampai hampir pagi. Jangan, engkau akan celaka kata Cupak San. Jangan, bilian, aku takut, engkau jangan keluar, disini saja menemaniku. Nyonya Cun mengganduli dan merangkul bilian sambil menangis. Ketika dua orang kakek iblis itu menjebol pintu, tentu saja Cupak San dan istrinya yang bersembunyi di dalam kamar menjadi semakin ketakutan. Apalagi ketika dua orang kakek itu laksana iblis sendiri muncul di ambang pintu kamar, seketika istri Cupak San jatuh pingsan. Cupak San sendiri segera berlutut di atas lantai dan minta-minta ampun dengan suara gemetar. Melihat ini, Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei tertawa. Akan tetapi tiba-tiba bilian meloncat berdiri, menghadapi dua orang kakek itu dengan sinar metu, tajam seperti sepasang metu seekor anak harimau. Kalian sungguh kakek-kakek yang jahat sekali. Jangan ganggu ayah ibuku dan keluarlah kalian dari sini bilian membentak, seperti mengusir dua ekor anjing saja, sedikit pun tak merasa takut dan sepasang matanya yang tajam itu terbelalak penuh kemarahan. Dua orang datuk sesat itu amat terkejut dan terheran sampai bengong sejenak, kemudian saling pandang dan Pak Kwei Ong tertawa bergelak. Tentu saja mereka terkejut dan heran sekali melihat ada seorang anak perempuan berusia paling banyak sepuluh tahun berani menghardik mereka, padahal banyak laki-laki dewasa lari ketakutan melihat mereka. Hahaha, setan hitam, aku mendadak merasa seperti menjadi seekor anjing kecil yang ketakutan, hahaha. Huh, anak setan Tung Hek Kwei menggereng lantas lengan tangannya yang panjang itu meluncur ke depan, ke arah bilian dengan jari-jari tangan terbuka seperti cakar harimau hendak mencengkeram seekor kelinci kecil. Dagingnya tentu lunak. Wut! Eh tanda seru Tung Hek Kwei berseru kaget karena terkaman tangannya tadi luput. Dengan gerakan lincah dan langkah kaki yang amat aneh, bilian mampu menghindarkan diri dari cengkeraman itu dengan kera menyelingap bahkan mendekati Tung Hek Kwei yang menyerangnya, dan dengan cepat sekali tangannya bergerak menghantam ke arah perut si iblis hitam dari timur itu. Buk! Lambung Tung Hek Kwei kena terpukul dan akibatnya tubuh bilian terlempar ke belakang. Akan tetapi anak ini berjungkir balik dan membuat poksai, salto, yang indah sekali. Hahaha, yang kak sangka kelinci berdaging lunak itu ternyata anak naga Pak Kwei Ong berseru kagum dan dia pun sudah mengulur tangan menerkam. Kembali bilian memperlihatkan keringanan tubuhnya dan langkahnya yang ajaib, karena seperti juga terkaman Tung Hek Kwei, kini cengkeraman tangan Pak Kwei Ong juga luput. Eh Pak Kwei Ong lupa tertawa saking kaget dan herannya. Dia mengerahkan tenaga singkangnya mendorong dan tubuh bilian tentu saja tak kuat bertahan sehingga anak itu pun roboh terguling, disambut tangan Pak Kwei Ong yang menangkap kedua kakinya lantas mengangkat tubuh itu ke atas. Dengan kedua kaki tergantung, kepala di bawah, bilian tidak menjerit ketakutan, bahkan dia mengamuk dan berusaha untuk memukul dengan kedua tangannya, terus menggeliat-geliat berusaha membebaskan diri sambil memaki-maki. Kakek setan. Kakek iblis. Lepaskan aku dan mari kita berkelahi sampai seribu jurus kalau kau memang gagah. Melihat sikap anak perempuan itu, juga mendengar tantangannya, kembali Pak Kwei Ong dan Tung Hek Kwei Melongo. Hahaha. Setan hitam, apa yang kita temukan di sini? Agaknya dia memiliki bakat yang lebih baik daripada Sintong agaknya. Serahkan kepadaku, Pak Kwei Ong. Aku ingin mendidik anak ini, kata Tung Hek Kwei yang tiba-tiba merasa suka pula kepada anak itu karena dia dapat melihat sendiri betapa anak itu memiliki keberanian luar biasa, juga memiliki gerakan cepat dan aneh, sepasang matah, tajam mencorong dan seluruh keadaannya menunjukkan bakat yang luar biasa. Hahaha, enak saja. Aku yang menangkapnya lebih dulu berkata Pak Kwei Ong lantas kakinya menendang ke depan ketika Cu Pak San merangkak hendak menolong anaknya yang digantung dengan kepala di bawah itu. Des tubuh Cu Pak San terlempar dan dia tewas seketika oleh tendangan itu. Oh melihat suaminya ditendang, nyonya Cu Pak San yang kebetulan baru siluman bangkit dan hendak menubruk. Di saat itu pula, Tung Hek Kwei yang merasa marah kepada Pak Kwei Ong yang dianggap merebut anak itu darinya, segera menggerakkan kakinya ke arah wanita itu. Des sekarang giliran wanita itu yang tewas seketika dan tubuhnya terlempar lalu terbanting menindih mayat suaminya. Kalian pembunuh-pembunuh jahat berkali-kali bilian berteriak dan meronta-ronta. Akan tetapi Pak Kwei Ong hanya tertawa dan tiba-tiba kakek ini meloncat keluar dari rumah itu sambil membawa tubuh bilian dengan kel seperti tadinya itu memegangi kedua kaki anak itu dengan tangan kirinya seperti orang membawa seekor ayam saja. Pak Kwei Ong bukan sembelarangan meloncat, melainkan mengelap karena pada waktu itu Tung Hek Kwei sudah menubruk untuk merampas tubuh bilian dari tangannya. Begitu tiba di luar dusun, Pak Kwei Ong langsung melarikan diri dengan cepat, dikejar oleh Tung Hek Kwei. Kejar-kejaran itu terus berlangsung selama semalam suntuk bahkan hingga keesokan harinya pagi-pagi sekali Pak Kwei Ong masih dikejar-kejar oleh Tung Hek Kwei. Kini mereka telah tiba di daerah pegunungan yang jauh sekali dari dusun di mana mereka menyebar maut semalam itu. Dan bilian masih dibawa oleh Pak Kwei Ong dalam keadaan tergantung. Dapat dibayangkan penderitaan anak ini, akan tetapi, bukan merasa kagum di dalam hati Pak Kwei Ong karena anak itu satu kalipun tidak pernah terdengar berteriak ketakutan ataupun menangis. Benar-benar seorang anak perempuan dengan hati keras melebih besi. Pak Kwei Ong terpaksa melarikan diri karena dia maklum bahwa tingkat kepandayan dirinya sangat berimbang dengan Tung Hek Kwei. Apabila dia harus melawan rekannya itu sambil melindungi anak perempuan itu, tentu dia akan kalah. Akan tetapi dia pun tidak rela untuk menyerahkannya. Akhirnya dia memperoleh akal maka dia pun berhenti. Keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya dan napasnya agak terengah-engah. Biarpun dia seorang yang sakti, dia harus mengaku kalah oleh usianya. Usia tua telah membuat kekuatannya tak sehebat dulu lagi. Ketika Tung Hek Kwei berhenti di depannya, keadaan kakek raksasa ini sama saja, mandi peluh dan napasnya memburu. Setan hitam, engkau nekat mengejar ku tegur Pak Kwei Ong, kini membalikan tubuh Bilian dan mengempit di bawah lengannya, membuat Bilian tidak mampu berkutik. Kini anak itu tidak begitu tersiksa seperti ketika dijungkir balikan tadi. Hanya bau ketiak penuh keringat yang berada di dekat hidungnya itu saja membuat dia ingin muntah. Akan tetapi untuk muntah pun dia sudah kehilangan kekuatan. Tubuhnya lemas dan setengah pingsan oleh penderitaannya semalam, dilarikan dalam keadaan tergantung jungkir balik. Lari ke neraka pun akan ku kejar. Anak itu harus menjadi muridku, jawab Tung Hek Kwei, makin kagum kepada Bilian karena anak itu sama sekali tidak menangis atau kelihatan ketakutan atau berduka. Selama hidupnya belum pernah dia melihat anak seperti ini, apalagi anak perempuan. Aku pun ingin menjadi gurunya, kata Pak Kwei Ong. Aku tetap akan merampasnya dari tanganmu, Tung Hek Kwei menjawab kukuh. Kalau aku melawan sambil membawa anak ini, tentu aku kalah. Akan tetapi jika anak ini berhasil kau rampas lantas aku menyeramu, tentu engkau pun akan kalah. Perkelahian antara kita untuk memperebutkan anak ini hanya akan berakhir dengan tuasnya anak ini akibat terkena pukulan kita, setan hitam. Tidak peduli, dia harus menjadi muridku atau mati, kata Tung Hek Kwei. Air, kita berebutan seperti anak kecil. Anak ini luar biasa, sebaiknya kita tanyakan dia, siapa di antara kita yang dia pilih sebagai guru kata Pak Kwei Ong dan dia melepaskan Bilian dari kempitannya. Anak itu berdiri agak terhuyung karena lemas dan pusing, akan tetapi dengan angkuh dia cepat mengangkat kepalanya dan berusaha untuk berdiri tegak dan tidak memperlihatkan kelemahannya. Sepasang matanya masih berkilat menyambar kepada dua orang kakek itu penuh kemarahan. Anak baik, kami berdua sama-sama ingin sekali mengambil lengkah sebagai murid. Coba kau pilih, siapa di antara kami yang kau kehendaki untuk menjadi guru mu Pak Kwei Ong berkata dengan suara ramah dan muka penuh senyum. Akan tetapi dengan alis berkerut Bilian memandang kedua orang kakek itu, lalu dengan penuh kebencian dia pun menjawab, suaranya amat ketus. Memilih kalian untuk menjadi guru? Hem, aku memilih kalian berdua untuk menjadi musuh besarku yang kelak harus kubunuh untuk membalas dendam atas kematian ayah dan ibuku dan orang-orang dusun kami. Jawaban itu berapi-api, penuh perasaan dan bersungguh-sungguh. Wah, anak ini sangat berbahaya, sebaiknya dibunuh saja Tung Hek Kwei berseru sambil mengangkat tangan. Akan tetapi Pak Kwei Ong mencegahnya malah dia pun mengeritkan macu kepadanya. Bunuhlah! Aku tidak takut mati. Kelak kalian akan kubunuh anak itu tetap membentak sambil matanya mencorong menatap wajah Tung Hek Kwei yang menyeramkan itu, sedikit pun tidak mengenal takut. Sikapnya ini tidak memarahkan hati Tung Hek Kwei, sebaliknya malah membuat dia kagum dan merasa semakin suka. Anak baik, engkau salah paham. Kami bukan pembunuh ayah ibumu. Bukan kami yang membunuh mereka. Bohong! Aku melihat dengan mataku sendiri betapa engkau membunuh ayahku, kakek gendut dan engkau yang membunuh ibu, kakek hitam bilian menudingkan telunjuknya bergantian kepada mereka. Kelak aku akan menuntut balas. Ah ah, engkau tidak mengerti. Memang tangan kami. Tanda petik. Kaki kalian yang membunuh mereka teriak bilian, teringat betapa dua orang kakek itu menendang mati ayah dan ibunya. Betul, memang kaki kami yang melakukan pembunuhan, akan tetapi itu hanya akibatnya saja. Kami sama sekali tidak bermusuhan dengan ayah ibumu, bahkan mengenal mereka pun tidak. Mereka tewas sebagai akibat perkelahian, ada pun yang menjadi biang keladi adalah dua pasang suami istri. Mereka lah yang sesungguhnya membunuh orang tuamu, menjadi sebab kematian ayah ibumu. Benar, Pak Kweong berkata benar dan dia bukan pembohong kata pula Tung Hek Kwee, mengangguk-angguk. Bilian menjadi bingung dan mengerutkan sepasang alisnya. Apa maksudmu? Jangan memutar balik, kalian menendang mati ayah ibuku, bagaimana menyalahkan orang lain? Tahu akibat juga harus tahu sebabnya kata pula Pak Kwee Ong. Aku dan Tung Hek Kwee sedang berada di dusun itu, kemudian datang dua pasang suami istri Lem Hai Siang Mo, sepasang iblis Laut Selatan, bersama suami istri Gowa Iblis Pantai Selatan. Mereka itu membawa dua puluh orang bahkan mengerahkan penduduk dusun itu untuk mengeroyok kami berdua. Terjadilah perkelahian sehingga banyak yang jatuh dan tewas, diantaranya ayah dan ibumu yang menjadi korban karena dihasut dan dipaksa oleh dua pasang suami istri itu untuk memusuhi kami. Kami sama sekali tak mengenal ayah ibumu. Nah, kalau begitu bukankah yang bersalah itu dua pasang suami istri tadi? Andai kata mereka tidak mengajak orang-orang dusun mengeroyok kami, perlu apa kami membunuhi orang-orang dusun termasuk ayah dan ibumu? Bilian adalah seorang gadis cilik yang amat cerdik. Sejak tadi dia sudah maklum bahwa dua orang kakek ini mempunyai kesaktian yang amat hebat, mungkin tak kalah oleh suhu dan sumonya. Ketika mendengar keterangan dari Pak KWI Ong itu, dia pun dapat melihat kebenarannya. Jelas, yang menyebabkan kematian ayah dan ibunya adalah dua pasang suami istri itu. Jadi, kalau engkau hendak membalas dendam, balaslah kepada dua pasang suami istri itu, dan hal itu pasti akan terlaksana kalau engkau menjadi murid seorang di antara kami, kata pula Tung HKWI yang biasanya tidak banyak cakap. Hati Bilian menjadi bimbang. Ia tidak tahu siapa di antara dua orang kakek ini yang lebih liai dan tiba-tiba dia mendapatkan akal yang amat baik. Aku hanya mau menjadi murid kalian berdua, bukan salah seorang di antara kalian. Jika kalian berdua mau mengajarku sehingga kelak aku dapat membalas dendam kepada dua pasang suami istri itu, biarlah aku suka menjadi murid kalian, katanya. Dua orang kakek itu saling pandang. Anak ini benar-benar mengagumkan hati mereka dan syarat itu pun dapat mereka terima. Kita kerjasama. Hahaha Pak KWI ong tertawa dan Tung HKWI mengangguk. Kita sudah tua, usia kita takkan lama lagi. Apa salahnya kita bekerjasama membentuk anak ini agar kelak dapat mengangkat nama kita kata Tung HKWI. Demikianlah, mulai saat itu Chu Bilian menjadi murid Pak KWI ong dan Tung HKWI. Dua orang dari empat setan ini amat sayang kepada Bilian karena anak itu memperlihatkan watak yang cocok dengan mereka. Keras, ganas dan berani, juga cerdik bukan main. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa murid mereka itu adalah keturunan dari datuk-datuk sesat yang namanya tak kalah besar daripada mereka sendiri, yaitu cucu dari Mendiang Siangkoan Lojin si Iblis Buta, dan cucu luar dari Raja dan Ratu Iblis yang dahulu pernah mengguncangkan seluruh dunia Kang O. Agaknya Bilian menuruni watak para kakek dan nenek moyangnya sehingga dia menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan manis, tapi juga ganas keras dan penuh keberanian. Dan karena dua orang kakek datuk sesat itu amat sayang kepadanya, mereka pun tanpa ragu-ragu dan sama sekali tidak pelit untuk menurunkan seluruh kepandayan yang mereka miliki kepada murid tunggal mereka. Mereka mengharapkan agar murid mereka itu, walaupun seorang wanita, kelak akan menjadi jagoan nomor satu atau setidaknya akan dapat mengangkat nama besar mereka yang menjadi gurunya. Demikianlah riwayat Cubilian atau yang sesungguhnya Siangkoan itu karena dia di luar tahunya adalah anak kandung suhu dan subonya yang pertama, yaitu Siangkoan Cikeng dan Toan Huicu. Selama kurang lebih 10 tahun dia digembleng oleh kedua orang gurunya sehingga Bilian menjadi seorang gadis yang mempunyai ilmu kepandayan luar biasa. Tentu saja watak yang seperti iblis dari dua orang gurunya itu sedikit banyak berpengaruh dalam membentuk watak Bilian sehingga ketika dia meninggalkan kedua orang gurunya yang kini sudah amat tua itu, dia telah menjadi seorang gadis yang selain amat tinggi ilmu silatnya, juga memiliki watak yang aneh dan kadang-kadang anas sekali. Pertemuan tanpa sengaja antara dia dengan Hi-Hi membuat hatinya terganggu. Pada mulanya dia merasa muak dan membenci pemuda itu yang dianggapnya matuk keranjang. Akan tetapi ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan dan tidak mengganggu gadis-gadis itu, dia pun tak peduli lagi. Juga karena pemuda itu tidak melawannya ketika dia usir dari dalam ruangan kudil tua. Dia pun lalu mencoba untuk melupakan pemuda tampan yang suka bergurau dan pandai merayu itu. Peduli setan, pikirnya dan Bilian tidak peduli lagi di mana pemuda itu akan melewatkan malam, asal tidak di dalam kudil tua. Malam ini dia harus beristirahat dengan enak dan tidak terganggu supaya besok seluruh tenaganya pulih kembali karena dia akan melanjutkan perjalanannya yang sukar, yakni mencari musuh-musuh besarnya. Mereka adalah dua pasang suami istri yang namanya terkenal di dunia Kang Ou, yaitu Lam Hai Siang Mo dan suami istri dari Goa Wa Iblis Pantai Selatan. Sementara itu, Hei Hei sendiri juga merasa penasaran bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita dan agaknya mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi, namun wataknya begitu galak dan ganas. Terpaksa dia menjauhi kudil tua itu dan akhirnya dia pun memilih tempat di dekat sungai kecil yang airnya jernih dan mengalir di luar dusun. Dia kembali ke tempat itu dan duduk di atas batu besar di mana dia bertemu dengan para gadis dusun pagi tadi. Pada waktu dia mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun sebentar malam, tiba-tiba saja dia mendengar suara tawa tertahan. Cepat dia menoleh dan ternyata yang datang adalah gadis bertahilalat di dagunya dan gadis hitam manis yang matanya indah. Ayuh, kalian lagi gadis-gadis manis. Hendak ke manakah sore-sore begini, nona-nona manis tegur Hei Hei dan dua orang gadis itu tersenyum gembira, akan tetapi mereka menoleh ke kanan-kiri seperti orang merasa ketakutan kalau-kalau ada orang lain melihat pertemuan mereka dengan pemuda itu. SSS TTTT kata gadis bertahilalat sambil menaruh terunjuk di depan mulut, lalu bersama temannya dia menghampiri Hei Hei. Hei ko, kakak Hei, jangan keras-keras, takut ada yang mendengar. Engkau tadi, tidak apa-apakah? Hei Hei tersenyum dan menggelengkan kepala. Tadi kami merasa khawatir sekali, Hei ko, kata gadis manis bermata indah. Kemudian kami mendengar bahwa sore ini engkau kembali lagi ke sini, agaknya hendak bermalam di tempat terbuka ini. Hei Hei menggerakkan pundaknya. Yah, begitulah. Habis bagaimana lagi kalau semua penduduk lusun tidak ada yang sudi menerima diriku untuk bermalam? Kami mendengarnya dan merasa kesehan, Hei Ko. Nih, aku membawa selimut untukmu. Kau pakailah supaya malam ini engkau tak kedinginan dan tidak diganggu nyamuk, kata gadis bertahilalat sambil mengeluarkan sehelai selimut tebal yang dilipat rapi dan tadinya disembunyikan di dalam keranjang sayurnya. Dan ini aku membawa daging panggang untukmu, Hei Ko. Ini untuk sekedar penambah makan malamu, Hei Ko, kata gadis sitam manis. Hei Hei yang tadinya tersenyum gembila itu, kini memandang dengan Matt mengandung keharuan. Ingin dia merangkul dan mencium dua orang gadis ini untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya. Akan tetapi tentu saja pemuda ini tidak berani melakukan hal itu karena takut akan akibatnya yang tentu tidak baik bagi mereka berdua. Ahaha, kalian sungguh baik sekali serunya terharu. Kenapa kalian harus bersusah payah untukku? Kalian tahu, jika sampai terlihat oleh kepala dusun atau penduduk dusun, tentu kalian akan mendapat marah. Biar saja mereka marah gadis bertahilalat berkata penasaran. Si Ai Yong itu hanya iri hati dan cemburu. Huh, tak tahu malu. Hei Hei tersenyum. Aliong siapakah yang kau maksudkan? Pemuda tinggi besar yang hendak menghajarku itu. Gadis hitam manis mengangguk. Benar, dia mencinta si Yau Lan. Akan tetapi aku tidak sudi padanya si Yau Lan gadis bertahilalat di dagunya itu cepat memotong. Lagi pula, apa salahnya kalau kami berkenalan denganmu, Hei Ko? Engkau seorang pemuda yang baik dan menyenangkan, tidak seperti mereka. Aku, kami, suka padamu. Hei Hei semakin terharu, lantas dipegangnya tangan dua orang gadis itu dengan kedua tangannya. Tangan-tangan hangat yang halus lembut. Kalian memang adik-adikku yang cantik manis dan berhati baik. Aku berterima kasih kepadamu. Percayalah, aku pun suka sekali kepada kalian dan selamanya aku takkan melupakan gadis-gadis di dusun ini yang manis-manis. Akan tetapi, sekarang sebaiknya kalian pulang saja sebelum hari menjadi malam. Sungguh tidak enak bagi kalian apabila sampai kelihatan orang lain bahwa kalian datang menjengukku, apalagi membawakan selimut dan makanan. Dua orang gadis itu pun merasa terharu sungguh pun mereka girang sekali dapat saling berpegang tangan dengan pemuda yang mereka kagumi itu. Hei Ko, engkau tentu akan lama tinggal di sini, bukan tanya si gadis bertahil alat. Betul, jangan tergesa-gesa pergi. Hei Ko, kami ingin menjadi sahabat-sahabatmu. Besok pagi-pagi kami akan datang lagi, mungkin dengan teman-teman lainnya. Setiap pagi kami mencuci pakaian dan mandi di sini, dan kami dapat menjengukmu, kata gadis kedua. Hei Hei menggeleng kepala dan sebagai gantinya mencium pipi atau bibir mereka, dia membungkuk dua kali dan mencium punggung tangan mereka, lalu melepaskan kembali tangan mereka. Besok pagi sekali aku harus melanjutkan perjalanan. Nah, pulanglah dan selamat berpisah, nona-nona manis. Dua orang gadis itu pun tersipu dengan jantung berdebar ketika punggung tangan mereka tersentuh hidung dan bibir pemuda itu, dan biarpun mereka merasa ogah dan tidak tega meninggalkan pemuda itu, karena cuaca mulai gelap, terpaksa mereka lalu berpamit dan meninggalkan tempat itu dengan dua pasang metu yang masah. Mereka merasa sedih sekali mengingat betapa pemuda ini besok sudah tak akan berada lagi di tempat itu. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lenyap dari dalam hati mereka, meninggalkan kenangan indah yang hanya akan mendatangkan duka. Selamat tinggal, Heiko. Semoga kita bertemu kembali kelak, suatu waktu. Heihei tersenyum dan melambaikan tangan, sengaja tidak mengeluarkan sepatah katapun agar keharuan tidak semakin menenggelamkan mereka bertiga. Setelah kedua orang gadis itu pergi, Heihei lantas mempersiapkan tempat beristirahat di dekat batu besar itu. Heihei menyalakan api unggun dan sesudah hari menjadi gelap, dia pun duduk bersila, menyelimuti tubuhnya dengan selimut pemberian gadis manis bertahilalat pada dagunya. Selimut yang tebal dan hangat. Akan tetapi Heihei sudah cepat melupakan lagi dua orang gadis itu. Demikianlah watak pemuda ini, tak mau mengikatkan diri dengan segala sesuatu, bahkan dengan kenangan pun tidak. Segala peristiwa yang terjadi lewat saja tanpa bekas di hatinya, dan dengan kereh hidup demikian itu, dia selalu bergembira. Dan kini dia pun sudah duduk bersila dengan wajah tenang gembira, sedikit pun tidak ada bekas-bekas kejadian masa lampau yang mengganggu hatinya, baik yang menyenangkan sehingga menimbulkan keinginan untuk mengulanginya maupun yang tak menyenangkan sehingga menimbulkan kegelisahan atau duka.